Intro Komentar Tenduh Ahot mempermalukan MUI, SOMAT, dan UMAT 212 sekaligus Intro Sejarah mencatat ada seorang minoritas ganda di denu jutaan umat 212 berjilid-jilid, teriak bunuh, memaksa pemegakan hukum untuk memenjarakan serta melimpuhkan ibu kota negara dan menjelar sampai ke daerah lainnya Sejarah juga mencatat kasus peristaan agama yang senantiasa disertai denu beruntun selama masa persidangan Nama seorang minoritas ganda itu adalah Ahok Dia akhirnya dipenjara karena diputus menista agama Islam Maka tidak heran, kalau berhubungan dengan kasus penistaan agama setelah peristiwa Ahok, dia akan menjadi rujukan dan perbandingan Tidak heran, kemudian wartawan meminta tanggapan Ahok terhadap ceranah Abdul Sonat, yang diduga menyinggung perasaan umat Kristiani Sebab dia menyebut di salib ada cin kafir dan kata Aliluia adalah kudaan cin kafir kepada umat Islam Lalu bagaimana tanggapan Ahok? Ahok menanggapi Bedalah kasusnya Harusnya kalau orang Kristen biasa-biasa saja dikituin Karena bagi kami salib itu lambang mulia Kalau orang tak mengerti salib, dianggap itu macam-macam tapi tak ngerti Bagi kami salib adalah lambang kemuliaan Allah Kita tak ada masalah Dilansir dari CNN Indonesia Ini tanggapan yang sangat mengeduhkan Ahok tidak kelihatan pernah diadili Sebagai penista agama Dia tidak balas dendam Dia malah menerangkan makna salib bagi dia dan dalam kekristenan yang dia mengerti Padahal kalau mau, Ahok punya kesempatan untuk berkomentar pedas terhadap somat Dia pun punya hak untuk menyatakan suaranya Tetapi dia memilih untuk mengambil jalan bijak Berkomentar teduh yang tidak menyakiti orang lain Sama seperti dia dulu Memilih untuk menyatakan minta maaf kepada orang-orang yang merasa tersinggung sekalipun Dirinya sendiri tidak bermaksud menyinggung orang-orang tersebut Sayangnya, komentar teduh Ahok ini Seperti ondak yang menghantam pihak-pihak yang dulu menjobloskan dia ke penjara Komentar itu seolah mau mengatakan Duhai orang-orang jahat, aku membalas engkau dengan kebaikan Orang yang dulu diadili sebagai penista agama tidak memperhitungkan pembencinya Dan malah menyatakan cerana somat itu adalah cerana orang yang tak tahu apa yang dia sedang katakan Padahal somat, meskipun Ahok sudah dipenjara Tetap menggunakan terminus penista agama dalam beberapa kali dakwahnya Bahkan stigmat penista agama itu dia jadikan alat menggalang dukungan Untuk memilih politisi tertentu yang tidak didukung partai pendukung penista agama Selain somat, kalangan yang sekarang dipermalukan adalah MUI Atau Majelis Ulana Indonesia Berkaitan dengan Ahok, mereka cepat mengeluarkan fatwa Yang jelas menyatakan tindakan Ahok telah menistakan agama Islam dan kitab suci Mereka tidak pernah mencoba memahami Berniat menistakan agama Tetapi kepada somat, mereka seolah lebih tahu bahwa somat tidak bermaksud menista agama Malah yang mereka disat untuk diusut adalah orang yang menyebarkan video ceramah tersebut Dan seperti sudah diduga sebelumnya, mereka tidak mengecam sedikitpun ceramah somat itu Namun untuk menutupi belang, mereka hanya menyerukan bahwa jika musyawarah tidak bisa berjalan lancar Maka silakan proses hukum berjalan sebagaimana adanya Nada yang tidak pernah kita temukan dari MUI terhadap Ahok dulu Belum lagi umat 212 yang sekarang mati-matian membela somat Bahkan mereka berbalik menyatakan somat dikriminalisasi sebagai penista agama Lalu menaikkan tagar kami bersama UAS Ada juga yang lebih ekstrim, yaitu melaporkan balik pelapor somat Mungkin mereka lupa apa yang dulu mereka perbuat kepada Ahok Sementara sekarang, Ahok sendiri tidak menghakimi somat Bahkan banyak kalangan Kristiami justru menganggap ceramah somat hanyalah kebodohan seorang pemuka agama Tetapi tentu ada juga yang menuntut keadilan melalui celur hukum Sekarang tampaklah kepada kita siapa sebenarnya yang pecundang dan siapa sebenarnya yang penjahat Ada organisasi mengeluarkan pendapat yang tidak adil Ada umat baperan yang dulu teriak penegakan hukum terhadap penista agama Tetapi sekarang teriak kriminalisasi ketika pemuka agamanya yang diduga menista agama Lalu ada agama yang teriak penista agama Padahal mulutnya ternyata lebih busuk daripada si penista agama yang dia maksud Sementara itu, si penista agama yang dulu mereka benci malah memaafkan mereka Dan berkomentar meryu ketika agamanya dimista dan dijadikan bahan ejekan dalam suatu panggung dakwah Seharusnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahok Beliau sudah menjadi saksi bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan Ternyata kejahatan yang dibalas dengan kebaikan akan lebih menyakitkan dan memalukan bagi para penjahatnya